Angin kencang yang disertai puting beliung minggu sore kemarin tak hanya menghantam atap sekolah dasar negeri 1 Belitang, namun juga memporak-porandakan sedikitnya 12 rumah warga di Desa Belitang II, Kecamatan Nanga Belitang, Kabupaten Sekadau. Satu di antara warga yang melihat ganasnya angin saat itu ialah Yanto. Menurut Yanto, saat kejadian dirinya bersama keluarga berada di dalam rumah, seketika saja angin puting beliung datang disertai hujan, menghantam rumahnya serta kios miliknya. Tak ayah lagi, atap kios dan rumahnya pun jebol terbawa angin. Meski tak ada korban jiwa, namun kerugian akibat hempasan angin puting beliung ini ditaksir hingga puluhan juta rupiah. Sampai saat ini belum ada bantuan kepada masyarakat dari pemerintah setempat bagi warga yang terdampak angin puting beliung tersebut. Septa Pond TV memberi tekan.